Kita beralih ke informasi lain, Taman Nasional Leser Sumatera Utara perkenalkan Gajah Sumatera pada warga sebagai salah satu bentuk konservasi. Pengunjung yang datang bisa ikut berpatroli bersama gajah. Terbentang di Taman Nasional Gunung Leser atau TNGL, Aras Napal Regisir merupakan kawasan penyangga penting kawasan ini. Selain menjadi kawasan ekosistem alami, area juga menjadi kawasan pusat penelitian sejumlah satwa. Salah satunya, Gajah Sumatera. Di Aras Napal ada empat gajah liar yang sudah dijinakan. Yaitu Tanti, Aini, Dion, dan Aras yang berusia 7 tahun. Gajah-gajah ini pun dijadikan partner dalam patroli. Patroli gajah bertujuan menghalau gajah liar lainnya agar tidak keluar dari habitat alami mereka dan masuk ke area permukiman warga. Gajah di belakang saya ini namanya Tanti, berusia 37 tahun. Biasanya maut-maut yang ada di register 242 ini melakukan patroli bersama gajah-gajah yang ada di sini untuk melakukan pencegahan terhadap praktik illegal lodging dan mencegah terjadi konflik antara gajah-gajah liar dengan masyarakat. Tim UPG bersama gajah-gajahnya biasa berpatroli 8 hingga 10 kali dalam sebulan. Dalam patroli tak jarang tim temukan praktik atau bekas praktik pembalakan liar di areal hutan Lindung. Patroli hari ini kita temukan tadi ada sedikit overlapping ya pelanggaran batas kebun masyarakat. Sedikit mencoba membuka tapi belum berapa banyak lagi. Ada juga kita temukan kegiatan illegal logging ya penumbangan kayu. Cara lain menjaga kekain hutan, petugas juga memasang sejumlah kamera trap di beberapa area dalam kawasan hutan. Hajaran kamera merekam aktivitas sejumlah orang tak dikenal, yang diudega pemburu satwa dan perambah hutan. Sesuai misi duta konservasi, di sini masyarakat dapat melihat langsung kegiatan bahkan berinteraksi dengan gajah. Salah satunya ikut naik gajah. Keberadaan gajah Sumatera di habitat alami mereka makin terancam. Akibat perburuan dan pandemangan liar juga kebakaran hutan. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.